Assalamualaikum anak-anak bertemu lagi dengan Bu Vivi ya pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi hari kemarin nah, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dan juga dimudahkan dalam memahami materi mari kita berdoa terlebih dahulu sikap berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Siratul Mustakim Siratul Lathina An'amta Alayhim Gwairil Ma'udubi Alayhim Walabbaldin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu Billahi Rabbah Wabal-Islam Dina Wabimuhammadin Nabiya Wawar Rasula Rabbi Zidani Ilma Warazuk Nifahmanirrahim Wajjalni min ibadi ka salihim Allahumma salih salatan kamila Wasallim salaman tamman Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Nah seperti yang Bu Vivi jelaskan tadi Kita akan melanjutkan dari materi yang kemarin Apakah anak-anak bisa mendengar suara bu guru Iya Anggota tubuh mana yang berfungsi untuk mendengar anak-anak Betul Anggota tubuh yang berfungsi untuk mendengar yaitu adalah telinga ya anak-anak Nah oleh karena itu pada hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian telinga Yuk diperhatikan disiapkan buku rangkumannya untuk menulis materi yang penting Nah ini adalah bentuk telinga kita Bagian telinga itu dibedakan menjadi tiga anak-anak Ada yang bagian luar, bagian tengah dan juga bagian dalam Nah kita pelajari yang bagian luar dulu Nah dari yang Bu Vivi tunjuk itu bagiannya namanya apa? Pinter daun telinga Selanjutnya ada lubang telinga Nah kalau seperti jalur ini Ini namanya adalah liang pendengaran Nah ini tiga bagian ini adalah bagian telinga bagian luar ya anak-anak Selanjutnya yang bagian tengah Ada gendang telinga Ini namanya gendang telinga ya Selanjutnya ada tiga tulang pendengaran Ini anak-anak tulang ini namanya tiga tulang pendengaran Tulang martil, landasan, dan sanggurdi Selanjutnya ada saluran estacius Itu adalah bagian telinga tengah Selanjutnya bagian telinga dalam Ada saluran sepengah lingkaran Kemudian ini namanya yang bentuknya kayak siput Namanya koklea atau rumah siput Karena bentuknya memang seperti rumah siput ya anak-anak Selanjutnya ada tingkap bunder Dan yang terakhir ada tingkap jorong Ini adalah telinga bagian dalam Mari kita pelajari fungsi telinga bagian luar Ada apa saja tadi? Yang pertama ada daun telinga Fungsinya adalah untuk mengumpulkan dan menangkap bunyi Selanjutnya lubang telinga Fungsinya untuk menyalurkan bunyi ke liang pendengaran Jadi bunyi yang ditangkap tadi Disalurkan ke liang pendengaran ini ya anak-anak Nah liang pendengaran fungsinya Menyalurkan bunyi ke gendang telinga Jadi dari bunyi yang ditangkap Masuk ke liang pendengaran Kemudian dilanjutkan ke gendang telinga Sekarang kita menuju pada telinga bagian tengah dan fungsinya Yang pertama ada gendang telinga Gendang telinga fungsinya Menangkap getaran saluran suara pertama kali Mengubah bunyi menjadi getaran Dan mengantar getaran ke tulang pendengaran Nah jadi bunyi yang ditangkap tadi Dirubah atau bergetar Dirubah menjadi getaran pada gendang telinga ini ya anak-anak Jadi gendang telinganya bergetar ketika mendengar bunyi Selanjutnya ada tiga tulang pendengaran Martil, landasan, dan sanggurdi Fungsinya menerima getaran dari gendang telinga Dan mengantarkan getaran ke rumah siput atau koklea Jadi tiga tulang pendengaran ini fungsinya Menghubungkan gendang telinga Kemudian mengantarkan getaran ke rumah siput Yang terakhir ada saluran estatius Saluran ini berfungsi untuk menyamakan tekanan telinga luar dan telinga tengah Bisa dipahami ya anak-anak Selanjutnya telinga bagian dalam dan fungsinya Ini ada saluran setengah lingkaran Fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh Yang ini ya anak-anak Selanjutnya koklea, tikap bundar, dan juga tikap jorong Ini memiliki fungsi yang sama Yaitu untuk mengubah getaran menjadi inplus dan disalurkan ke otak Nah itu tadi adalah fungsi dari telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam Selanjutnya coba perhatikan gambar berikut anak-anak Bagaimana kita bisa mengetahui arah suara dan nama alat musik yang dibunyikan Nah bagaimana Benny bisa mengetahui arah suara dan juga jenis musik yang dibunyikan Padahal dengan mata tertutup Nah itu mari kita perhatikan cara kerja telinga Yang pertama bunyi atau suara Yang kedua daun telinga Bunyi atau suara ditangkap oleh daun telinga Selanjutnya melalui saluran pendengaran Bunyi diteruskan ke gendang telinga Dirubah menjadi getaran Melalui tiga tulang pendengaran Getaran tersebut dikirim pada rumah siput Kemudian mendapat sinyal pendengaran Dihantarkan ke syaraf pendengaran Selanjutnya otak akan memproses bunyi apa itu Dan berada di mana bunyinya Nah itu otak akan memproses Jadi walaupun dengan mata tertutup Kita masih bisa mengenali bunyinya Anak-anak ya Nah seperti ini contohnya Nah gendang telinganya bergetar Terus dilanjutkan ke koklea Dan melalui syaraf menuju otak Nah seperti itu ya anak-anak Nah seperti inilah cara kerja telinga Selanjutnya adalah macam-macam gangguan pendengaran Ada apa saja gangguan pendengaran Yang pertama ada tuli Ada congek Telinga berdenging Dan juga gendang telinga pecah Ini adalah macam-macam gangguan pendengaran ya anak-anak Makanya kita juga harus menjaga merawat telinga kita Supaya tetap sehat Bagaimana cara merawatnya telinga kita Supaya tetap sehat Yang pertama Bersihkan telinga dengan cara yang benar Dengan benda yang lembut Jadi anak-anak jangan sering membersihkan Menggunakan cotton bud ya Karena dengan menggunakan cotton bud itu Kotoran akan semakin terdorong ke dalam Nah nanti kalau terdorong Tertumpuk menutupi gendang telinga Itu bisa berbahaya Jadi cukup bersihkan saja Saluran pendengarannya Dengan tisu Atau dengan kapas Dengan tisu Mungkin kalau dengan cotton bud Hanya bagian luarnya saja yang dibersihkan Yang kedua Lindungi telinga kamu dari suara yang keras Nah jangan selalu sering menggunakan headset Main game menggunakan headset dengan volume yang keras Jangan ya anak-anak Nanti telinganya bisa sakit Selanjutnya Jaga telinga kamu agar tetap kering Jangan sampai telinganya kemasukan air Nanti bisa berdenging Ya Kalau misalkan berenang Usahakan jangan sampai Telinga air ini Memasuki Saluran pendengaran Ya anak-anak Lakukan pemeriksaan ke dokter Jika telinga terasa nyeri dan sakit Jika sudah merasakan telinganya nyeri dan sakit Langsung saja periksakan ke dokter THT Ya anak-anak Pinter Nah itu saja yang Bu Vivi Sampaikan hari ini Mari kita bersyukur Kita diberi telinga Yang bisa digunakan Untuk mendengar dengan normal Ya anak-anak Kita rawat Kita jaga telinga kita Supaya kita tetap sehat Supaya pendengaran kita Juga tetap sehat Nah Begitu saja Bu Vivi tutup pertemuan hari ini Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh